dan saya sudah bilang tadi ikhwan dan akhwat sekalian ingat jangan keburukan dibalas dengan keburukan orang fitnah biarin dia fitnah sampai dia capek jangan dibalas dengan fitnah lalu apa yang saya harus lakukan ustad maafkan masa sih ustad maafkan enak benar dia ustad maafkan enggak ada kata lain jawabannya cuma itu maafin baik lalu dia bagaimana sudah enak-enak berbuat fitnah saya sebarin saya Allah ada Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman sami' maha mendengar basir maha melihat alim maha mengetahui enggak usah khawatir hukum yang telah Allah turunkan setiap orang yang berbuat dosa pada Allah dia kalau taubat Allah ampuni tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk manusia maka dia harus taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah gunjing fitnah mencuri merusak nama baik jadi kalau kita begitu di fitnah langsung awalnya kita maafin udah deh saya maafin Allah mengatakan hati kita steril kembali kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya gitu kan dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini dia selama tidak minta maaf dengan kita hukuman Allah tetap datang pada dia enggak usah khawatir apa yang kita mesti khawatirkan dia akan dihukum sama Allah kok orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap oh kucing ini enggak bisa buat apa-apa pasti Allah s.w.t datangkan hukumannya jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja sepatunya baru jalannya bagus tiba-tiba keselio coba muhasab biasanya kata ulama Allah s.w.t pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan subhanallah misal ada orang tadi keselio pada saat dia keselio aduh sakit itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu apa yang menjadi penyebab dia keselio kalau dia jeli dia bisa tangkap tuh oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih pernah mencuri sepatu pernah apalah itu kan pelaku-pelaku yang dilakukan maka datang hukuman tersebut orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 hari harus dirawat demam berdarah atau penyakit apa saja kemudian dia pada saat sakit pastikan kalau dia pekah kalau dia kembali kepada Allah dia bermuhasab ya Allah ini apa penyebab dosa saya saya bertobat sama kamu kalau seandainya ada perubatan salah itu pasti terlintas di benaknya apa penyebabnya tuh misal tiba-tiba dia teringat oh dulu pernah dia minum khamar oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram terlintas tuh istighfar kepada Allah seperti itu selamat menikmati terima kasih